Intro Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama kita, yaitu narasumber kita, Romo Antonius Suhardi Antara PR. Yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Aan. Bagaimana kabarnya Romo? Kabar saya baik, tentunya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah kita siapkan hati kita, kita mengawali acara kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah kehidupan yang boleh kami terima hari ini. Kami mohon ramah dan berkat-Mu untuk hari-hari yang akan kami lalui. Ya Tuhan, kiranya kami bisa belajar dari keluarga Marta Maria Lazarus yang Engkau kunjungi, yang selalu menerima Engkau dalam hidup mereka. Semoga Engkau juga menjadi dasar dan juga pedoman dalam hidup kami masing-masing. Ini semua kami sampaikan dengan perantaran Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase, rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 7-16. Anak-anakku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan dia di dalam kita, yakni bahwa ia telah mengaruniai kita, menja, mendapat bagian dalam rohnya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan refren, aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Muliakanlah Tuhan bersama dengan Daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan Daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Alleluia, 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 Alleluia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sekali peristiwa dalam percanaannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang wanita yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyucahkan diri dengan banyak perkara. Padahal, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat kuasa rohani katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo A'an. Ya, Romo A'an. Pada kesempatan hari ini, permenungan apa, Romo, yang Romo ingin disampaikan? Baik, saudari-saudari sekalian, kalau kita tadi baru saja mendengar dari surat pertama Rasul Yohanes. Meskipun agak panjang, tapi sangat mudah ditangkap apa yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah itu kasih. Dan ternyata ketika kita menyadari, oh Allah adalah kasih. Lalu bagaimana kita membucutkan kasih itu? Maka Yohanes menyampaikan, mari kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah. Jadi, ajakan Yohanes untuk saling mengasihi itu bukan pertama-tama karena kasih dari kita. Lebih-lebih karena dasarnya adalah Allah sendiri. Berasal dari Allah kasih itu. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini menjadi semacam ciri. Atau bagaimana kita bisa mengenali kalau itu kasih itu dari Allah? Yang jelas, kalau ada orang yang mengasihi, itu lahir dari Allah, pasti mengenal Allah. Karena kalau tidak mengasihi, berarti dia tidak mengenal Allah. Itu menjadi semacam ya, sebab akibatnya gitu. Kita bisa melihat dari tentunya tindakan atau perilaku dari seseorang itu. Sebab Allah adalah kasih. Atau dalam bahasa latin, Deus caritas es. Nah, seperti itu. Itu yang perlu kita pahami. Nah, lalu nanti bagaimana wujudnya? Tentunya, wujud Allah yang begitu besar mengasihi kita itu mengutus putranya. Yang tunggal itu datang ke dunia. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah, ini penjelasannya. Jadi, bukan karena kita telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Jadi, ini yang harus kita pahami. Jadi, jangan pertama-tama merasa, oh aku mengasihi Tuhan Allah. Enggak. Allah sendiri. Allah yang lebih dulu. Yang punya inisiatif. Mencintai kita, umat manusia itu Allah. Karena apa? Ya, karena kita hidup dalam dosa itu. Maka, Allah wujud Allah mencintai kita, mengutus putranya yang tunggal itu untuk lahir ke dunia. Supaya kita diselamatkan. Nah, maka ini yang menjadi tugas kita. Anak-anakku kekasih. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, Maka, haruslah kita pun saling mengasihi. Ini tugas perutusan kita. Gitu. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Maka, mungkin bertanya, gimana ya Romo kita itu bisa mewujudkannya? Kita semua pasti dikatakan oleh Yohanes tidak seorang pun yang pernah lihat Allah. Enggak ada. Tetapi, jika kita saling mengasihi, Allah ada dalam kita. Dan kasihnya sempurna dalam kita. Jadi, itu yang mau, apa ya, seringkali, Kadang kita memang mewujudkannya ini yang gak mudah. Gitu. Karena apa? Allah gak begitu kelihatan. Kelihatan dalam diri apa ya? Dalam diri sesama kita. Dalam diri orang-orang yang berjumpa dengan kita. Itulah Allah. Nah, lalu orang kan agak susah. Mau so kayak gini, mau so puri gini, Tuhan sih. Gitu kan. Jadi, gak mudah lalu akhirnya ketika, ah, dia kan orangnya suka begini, gini, gini. Lalu negatifnya yang diungkapkan. Sehingga, membuat kita itu lalu susah untuk mengasihi. Maka, Yohanes mengatakan itu berarti dia belum mengenal Allah. Kalau dia tidak punya kasih, berarti dia gak mengenal Allah. Karena kasih Allah itu untuk siapa saja. Bahkan kalau kita mau mengacu dari sabda Tuhan yang lainnya kan, kita tidak hanya, apa sih gunanya? Apa sih? Kalau kita hanya mencintai orang yang mengenal kita, orang yang mengasihi kita, itu mah orang yang gak mengenal Tuhan juga melakukan. Tapi sebagai menurut-menurut Kristus, kita diajak untuk mengasihi bahkan mereka yang memusuhi kita. Mereka yang membenci kita. Doakan itu. Nah, itu yang tentunya harus menjadi dasar bagi kita adalah kasih Allah itu sendiri. Iya, Romo. Lalu, sekarang masalahnya kita bisa gak ya merasakan bahwa Allah mengasihi kita ya? Nah, itu dia. Maka, tentunya mungkin dari hal yang sederhana. Kita bisa mengenali kasih Allah itu. Katakanlah, misalnya dari harian kita aja lah. Jangan yang muluk-muluk kadang, oh seolah-olah ketika kita, oh yang wah, yang heboh, enggak. Dari hal yang sederhana saja ketika kita mulai bangun pagi, oh ya aku bisa bangun pagi. Aku diberi kesehatan, itu udah kasih Allah. Itu yang harus kita syukuri. Aku bersyukur karena hari ini aku masih diberi nafas kehidupan. Aku masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Aku diberi kesehatan, aku tidak sakit. Itu udah. Bagaimana kita mengenali kasih Allah. Iya, Romo. Lalu bagaimana dengan kehadiran anaknya ini, Romo? Maksudnya dalam arti bahwa kasih Allah itu nyata. Bahwa dengan kehadiran Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh diselamatkan. Nah, itu maka sebagai kita orang beriman katolik, dengan kehadiran Yesus ini kan wujud Allah yang nampak. Karena kalau kita membayangkan Allah yang seperti apa, kita nggak, karena Allah nggak dalam berwujud manusia kan. Maka lalu turunlah putra yang tunggal itu dengan seperti yang dialami oleh manusia. Dengan kelahiran Tuhan kita Yesus, Yesus lahir. Lalu mengalami masa kanak-kanak, remaja, lalu dalam karya-karyanya. Jadi mengalami seperti, supaya apa manusia bisa merasakan, oh ini wujud Allah mencintai aku. Mengutus putranya yang seperti ini supaya paling tidak kan dikatakan juga. Semua seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Nah, itu supaya apa? Artinya kita, ini kan bentuk solidaritas dan juga apa ya? Solidaritas dari Allah kepada umat manusia. Ingin seperti yang manusia rasakan dalam hidupnya gitu. Nah, ini yang, ya maka disini yang dibutuhkan apa ya? Tentunya iman, tidak hanya sekedar kasat mata, oh ya ini. Kalau gitu, agak susah nanti kita memahami. Karena ini menyangkut dalam hidup beriman kita. Bagaimana kita mengimani Allah dalam diri Yesus itu. Yang putra tunggal itu. Kalau kita tidak dengan iman, ya nanti seperti orang-orang farisi. Seperti ahli-ahli Taurat yang meragukan kealahan Yesus. Oh, dia menghujat Allah loh. Dia mengatakan, kok dia seperti itu nih siapa sih? Kan kita kenal. Dia kan anak Maria. Bapaknya tukang kayu. Sudara-sudaranya ada disini. Itu juga diungkapkan oleh orang-orang yang gak percaya. Karena mah hanya melihat Yesus yang Yesus orang Nasaret. Bukan Yesus yang Allah. Nah, ini jangan sampai nanti kita jatuh ke sana. Kita harus sampai pada satu kesadaran dalam hidup iman kita. Yesus adalah putra Allah. Manusia dan putra Allah itu. Nah, kalau kita sudah sampai pada kesadaran kesana, tentunya ya pasti dengan iman kita, oh ya. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang diberi tugas perutusan oleh Bapaknya datang ke dunia. Iya, jadi benar-benar nyata. Oh ini ada wujudnya jelas ya Romo ya. Iya. Tapi kita rupanya kita juga harus bisa mewujudkannya dalam sehari-hari itu ya Romo ya. Bagaimana kalau misalnya kita mengalami seperti ada, kita mau mengasihi tapi kita ada tantangan dalam diri kita. Tapi aduh nanti kalau misalnya kita mengasihi, nanti kita ada sesuatu yang kurang. Dalam arti saya ingin begini tapi kok saya harus ini gitu loh Romo. Bagaimana ya Romo ya? Nah, maka nih kan dikatakan oleh Yohanes, dia mengatakan gini. Barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap ada dalam dia. Dan dia di dalam Allah. Aku telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Nah, jadi ini yang harus sungguh-sungguh disadari oleh kita manusia gitu. Karena ini kalau kita udah dari awal sudah gak mengakui Yesus adalah anak Allah ya agak susah. Untuk bisa nanti mewujudkan kasih itu. Karena apa yang ada nanti kasih kita manusia. Maka seperti tadi Furi mengatakan nanti aku begini. Nah, itu kesadaran diri kita sebagai manusia. Benar bahwa kita manusia punya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Yang kadang membuat kita jadi ragu-ragu terus. Ah, jangan-jangan nanti begini. Begini banyak pertimbangan gitu. Tapi kita harus sadar gitu. Kita punya Tuhan yang akan membantu kita menyempurnakan kelemahan kita itu. Asalkan ya kita tidak mengandalkan diri kita. Aku maka mengakui dia, dia ada dalam kita, kita dalam dia. Nah, itu yang nanti pasti kita akan bisa mewujudkan dalam segala kelemahan. Bahkan, Paulus sendiri di dalam suratnya pernah mengakui. Justru dalam kelemahannya itu apa ya, dia mempunyai kekuatan. Kekuatan di dalam siapa? Dalam Kristus sendiri. Kalau Paulus mengandalkan dirinya, aku yang lemah, aku yang banyak dosa dan sebagainya. Tidak akan ada pada kesadaran itu. Itu. Nanti akhirnya apa ya, kita jatuh dalam sisi kemanusiaan kita terus-menerus. Ya sudah lah, akhirnya gak bisa mewujudkan apa yang menjadi tugas perutusan kita sebagai umat beriman. Karena apa? Lalu kita hanya, udahlah nanti orang lalu, Roma, gak pantas. Bahkan nanti ketika diajak untuk ikut ambil bagian di dalam karya pelayanan Yesus di dunia ini. Misalnya, ikut, jadi masuk dalam kepengurusan di lingkungan gitu kan. Atau di gereja. Lalu kalau alasannya, aku belum pantas, lalu kapan pantasnya? Ya kan? Gitu. Jadi, kita harus menyadari bahwa benar, bahwa kita gak pantas, kita gak layak. Tapi yang penting aku mau. Supaya apa? Disitulah nanti kita akan dimurnikan. Kita akan pelan-pelan akan menjadi baik tentunya ketika kita melakukan itu di dalam kasih Tuhan. Jadi gak usah takut. Karena kalau kita udah takut, aku udah mengalami, aduh aku gak pantas, yaudah pasti gak akan. Ya ibaratnya hidup di dalam dirinya sendiri terus gitu loh. Gak menyadari bahwa Allah berperan dalam hidup kita. Justru Yesus kan mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan mencari yang benar loh. Tapi aku mencari orang yang berdosa. Iya. Iya kan? Nah, kalau sekarang kita sering kali ya, umat itu kan, aku gak pantas. Nah, justru itu yang dicari oleh Yesus. Orang yang gak pantas itu akan dijadikan, nanti menjadi lebih baik. Jangan malah kita, apa, dengan ketidakpantesan itu, udahlah aku, yaudah aku gak usah aja. Justru itu yang dicari Yesus. Dalam perumpamaan yang lain lagi kan, seratus ekor domba ya. Iya. Satu tersesat. Yang 99 ditinggalkan, dia udah baik. Yang satu yang dicari, kan gitu. Kalau tadi kita alasannya, aku gak pantas, aku gak, ya ini yang akan dicari. Justru yang gak pantas ini. Yang harus sebetulnya menanggapi panggilan Tuhan, ayo ikut aku. Gitu. Iya. Baik, Romo. Ini kalau kita memikirkan kekurangan sendiri, mungkin kita gak tahan ya, Romo. Namun, Romo, kira-kira apa, Romo, yang sebagai keutamaan kita sebagai orang Kristiani itu? Ya, tentunya kalau kita bicara mengenai keutamaan, ya kasih itu harus menjadi dasar dalam hidup kita. Karena, ya, dasarnya adalah Allah itu sendiri. Deus karitas S tadi dikatakan oleh Rasul Yohannes. Allah adalah kasih, ini harus menjadi dasar benar-benar. Jadi bukan karena kasih kita, tapi pertama-tama Allah yang mencintai aku, Allah yang mengasihi aku. Itu supaya apa dengan itu, lalu kita menyadari akan segala kelemahan kita, lalu aku mau menanggapi kasih Tuhan dalam hidup. Iya. Baik, Romo, kita lanjutkan di sesi kedua, ya. Oke. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara oase rohani katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Antonius Suhardi Antara PR dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 334 38 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Aan, di sesi kedua ini, permenungan apa Romo yang Romo ingin sampaikan? Kalau tadi kita mendengar dari bacaan Injil atau Kitab Suci, menurut Lukas, itu kisah dua saudari dari Lazarus, yaitu Martha dan Maria. Ketika Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, itu tiba di kampung mereka itu. Maka, Martha menerima Yesus di rumahnya, lalu juga disambut oleh Maria. Ini sebetulnya pertama-tama kita lihat dari tradisi ya, tradisi kalau kita itu menerima tamu. Ya kan? Menerima tamu itu ada dua versi, yang satu itu pengen tahu cerita, yang satu itu pengen langsung apa yang punya dikeluarin semua. Nah, ini ada di dalam diri keluarga ini. Maria itu karena mungkin lama, nggak jumpa, lalu kan pengen dong dengar ceritanya seperti apa. Gitu kan, bagaimana Yesus, ini dan sebagainya cerita. Maka, Maria duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Martha sibuk sekali melayani. Ini semangat ibu-ibu nih, semangat ibu-ibutan gitu ya. Ya, langsung yang dituju dapur, bikinin minuman, bikinin makanan, semua dikeluarin gitu. Seolah-olah, wah ini tamunya ini lapar, tamunya ini harus ini seperti ini. Maka lalu Yesus mengatakan, Martha, Martha, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Tentunya kalau kita bicara mengenai, apa ya, tradisi ya, adat gitu ya. Itu kan lebih, kita sambut dulu dong. Diterima, apa kabar, gimana ini, silahkan duduk dulu. Jangan langsung ditinggal di dapur. Seringkali kan begitu kan, ibu-ibu itu seringkali tinggal di dapur, udah. Tamunya suruh duduk sendirian di situ. Nggak ditanya-tanya, nggak dia langsung, dia sibuk di dapur, ngurusin tadi, makanan, mau keluarin itu. Seolah-olah itu yang utama. Padahal, yang utama itu adalah kehadiran. Hadir itu yang harusnya disambut dengan baik oleh Tuhan rumah. Itu ada apa? Oh, lama kita nggak jumpa. Gimana keadaannya? Tanya dulu, gitu semuanya, baru nanti. Oke, baik ya, bentar, saya pasti udah haus nih. Pasti udah lapar nih. Bentar ya, saya siapin minuman dulu. Nah itu, harusnya kan lebih sopan santonya begitu, gitu. Yang harusnya seperti yang dilakukan oleh Maria. Kita nggak bisa membandingkan lebih baik Maria atau Marta ya. Bukan seperti itu sih sebetulnya. Pesannya bukan itu. Tapi bagaimana ketika kita itu menerima tamu? Hospitalitas kita itu seperti apa? Itu disambut dulu. Mungkin dia ada perlu yang ingin dibantu, gitu loh. Kadang kan dia datang itu, aku butuh bantuan. Ini ada yang sakit, ayo dibantu. Malah ditinggal ke dapur. Jadi malah lupa, gitu. Orang ini kan butuh mungkin perlu sesuatu. Karena dia tamu, kan. Kalau orang Jawa itu bilangnya di, apa ya, diterimakan dulu lah, gitu loh. Di sumanggake, gitu kan. Dipersilahkan dulu, silahkan duduk di sini. Nggak, terus dengerin. Ada apa sih? Kok tumben nih lama nggak jumpa? Kok dateng ada apa? Ditanya dulu. Jangan langsung apa-apa itu. Minum, makanan, semua dikeluarin. Gitu. Nah ini sebetulnya, maka jangan khawatir. Dengerin dulu. Ini yang sebetulnya mau disampaikan Yesus itu udah lama, gitu loh. Maka kita diundang untuk belajar bagaimana membangun relasi dengan Yesus. Kita harus membuka hati dulu. Mendengarkan Yesus. Serta berkomunikasi dengannya. Ini yang seringkali, makanya, kadang orang, Oh, saya tuh udah doa ini, doa itu, novena ini, novena itu. Kok kayaknya belum dikabulin, ya? Saya kadang gini. Pak, Bu, Ibu, kalau berdoa gimana? Pasti berdoa ini, 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 minta ini, 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 langsung pergi. Nggak pernah kan dengerin. Diem dulu. Hening, tenang, teduh, tenang, duduk, hening. Diem, dengerin. Inner voice. Terus, suara batin tuh ngomong apa, itu suara Tuhan. Jangan langsung tinggal pergi. Tuhan baru mau ngomong, udah tinggal pergi. Itu kan doa-doa kita seringkali. Gitu loh. Yang namanya komunikasi, itu dua arah. Berdoa itu kan komunikasi dengan Tuhan, kan? Dua arah. Kalau pertama saya mengungkapkan dulu, doa. Setelah itu ya kita beri kesempatan dong pada Tuhan untuk ngomong sama saya. Saya dengerin, gantian. Jangan Tuhan suruh dengerin kita, keluh kesah kita terus. Dengerin permohonan kita, habis itu udah amin tinggal pergi. Tuhan belum ngomong loh. Makanya nggak dikabulin. Saya katakan gitu kadang tuh ya, untuk candaan gitu. Artinya apa? Yang namanya komunikasi, itu ya dua arah. Saling mendengarkan, saling ngobrol. Jangan ngobrol sendiri. Tuhan suruh dengerin terus. Enggak. Kita juga harus dengerin Tuhan bicara. Makanya saya selalu mengatakan inner voice. Kalau udah sampaikan semuanya, diam, duduk, tenang, hening. Dengarkan suara batin. Itu suara Tuhan. Tuhan yang akan bicara. Tuhan akan ngomong sama kamu. Jangan ditinggal dulu. Nah ini yang saya rasa dilakukan oleh Maria. Mendengarkan. Maka nggak akan bisa diambil oleh yang lain. Karena Maria menyadari betul komunikasi. Bukan pertama-tama, oh diambilin ini, diambilin itu. Enggak. Iya. Lalu bagaimana dengan pelayanan, Romo? Ya saya rasa sama ya. Ini kalau kita kaitkan dengan tugas pelayanan kita ya. Kan kadang kalah ya. Kita itu ya terus saya rasa dalam pelayanan ini jangan lalu kita melupakan Tuhan. Pelayanan ini kan juga perutusan dari Tuhan. Yang kadang yang namanya tugas perutusan itu kan melalui siapa saja kan. Kadang saya diutus. Kalau saya sebagai seorang imam, berarti tugas utusan saya ini dari Tuhan tapi melalui siapa? Bapak Oskop. Itu Bapak Oskop yang memberi tugas mengutus saya. Itu ya saya harus melihat ini utusan Tuhan. bukan pertama-tama pribadinya sebagai Bapak Oskop pribadi. Tidak. Tapi Bapak Oskop itu representasi atau wujud dari kehadiran Tuhan dalam diri saya sebagai imamnya. Nah mungkin juga sebagai keluarga-keluarga, sebagai pribadi-pribadi itu harus menyadari sampai ke sana. Bahwa aku misalnya dengan pekerjaanku entah guru entah anggota polisi, TNI saya rasa itu sama. Tuhan mengutus di sana, mempercayakan. Saya harus melihat ini adalah tugas perutusan dari Tuhan. Maka selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Melalui apa ya? Lewat doa. Lewat doa kita hening menyediakan waktu sejenak untuk hening mendengarkan Tuhan bicara. Jangan kita terus yang bicara. Maka seringkali kalau kami ya di paroki Cikarang itu setiap tahun kami menyelenggarakan retret. Retret itu benar-benar retret yang kita memang lebih suasananya hening. Gak ada nyanyi-nyanyi. Gak ada semuanya pokoknya hening. Dan pribadi meskipun mungkin 50 orang 60 orang itu pribadi retretnya. Kita bersama-sama tapi alone with God. Sendiri bersama Tuhan. Maka silensium manyum. Gak boleh bicara satu sama lain. HP semuanya off. Selama hari Jumat sampai hari Minggu itu gak ada yang ini. Jadi kami dah nanti silahkan kalau ada apa-apa keluarganya suruh hubungi nomor saya atau panitia. kasih sekarang waktunya menginformasikan ke keluarga. Setelah itu off. Gak ada. Romo sayang nanti untuk bangun perlu jam. Gak. Gak ada. Gak ada jam-jaman. Dulu juga gak ini. Udah kalau saatnya bangun pasti harus bangun. Tinggal bagaimana niat kita. Saya gak akan ngebel-ngebel oh deng-deng-deng-deng-deng. Saya mening ngumpul. Gak ada. Pokoknya jam sekian-sekian harus sudah ada di ruangan ini. Harus ini. Atur sendiri semuanya. Nah dari situ untuk belajar tentunya bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan supaya dengan keheningan itu. Itu. Kita melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan kita itu untuk lalu ada saatnya kita hening bersama dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari saya yang saya lakukan ini pekerjaan saya tugas-tugas saya pelayanan saya ini. Nah dari situ supaya apa ya akhirnya orang lalu menyadari benar. Sehingga yang awalnya mungkin pelayanan itu motivasinya yang lain lalu menjadi dimurnikan motivasinya oh iya aku benar aku mau melayani Tuhan aku mau menjawab apa yang Tuhan utus untuk diriku seperti itu. Sehingga disitulah lalu membangun sikap tobat gitu karena punya kesadaran akan kelemahan kedosaannya gitu lewat itu tadi membangun relasi yang personal dengan Tuhan tadi lewat doa berdoa kita meditasi renungan lisio divina gitu iya jadi pelayanan dan doa seiring sejalan ya Romo ya iya Romo lalu apa mungkin Romo Tuhan itu kalau misalnya berbicara kita pasti jelas kan ya Romo ya gitu ya jangan kadang jangan dibayangkan Tuhan lalu ngomong Furi nanti kamu gini 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 itu udah beda ya zaman dulu kalau dulu kan Samuel dipanggilkan Samuel Samuel ini gitu kan sekarang ya tidak yang seperti itu tapi lewat kadang peristiwa-peristiwa hidup kita gitu atau kadang lewat keluarga kita lewat orang-orang teman-teman kita dan sebagainya itu maka bahkan kadang mungkin ketika kita dalam renungan bacaan-bacaan kita dengan inner voice tadi inner voice itu kan suara batin dalam batin kita ini ada apa sih ketika aku melakukan sesuatu kok aku nyaman ya oh itu berarti sesuai dengan kendanya tapi ketika aku kok ada dalam keraguan aku takut nah kita lihat lagi nih bener gak nih yang aku lakukan gitu atau bahkan jangan harap lalu oh saat ini aku berdoa lah mau dijawab oleh Tuhan enggak kadang setelah kita selerai retret atau bahkan mungkin beberapa bulan kemudian beberapa tahun kemudian oh iya ini nih yang dulu cernungkan yang dimaksud oleh Tuhan oh ternyata ini nah seperti itu jadi jangan dibayangkan yang sesuai dengan keemauan kita aku ini langsung nanti dijawab oleh Tuhan seperti ini enggak tidak iya baik Romo ini kita akhiri dulu acara kita Romo mungkin Romo ada pesan singkat dan setelah itu mohon doa penutup dan berkat Romo baik untuk mengakhiri permenungan kita hari ini tentunya ada dua hal yang saya sampaikan yang pertama bahwa kasih Allah ini menjadi dasar dalam hidup kita untuk mengasihi untuk melayani lalu yang kedua tentunya membangun relasi dengan Tuhan itu tentunya kita dalam membangun relasi itu ya ada komunikasi dua arah tidak hanya kita yang bicara atau kita yang hanya mendengarkan saja tapi ya dua-duanya di saat kita mengungkapkan tapi ada kalanya kita juga harus mendengarkan apa yang Tuhan kendaki atas hidup kita masing-masing mari kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan doa penutup dan nanti mohon berkat Tuhan serta tugas perutusan dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak yang penuh kasih syukur atas rahmat anugerahmu melalui surat Rasul Yohanes kami engkau sadarkan bahwa kasih kami ini berasal dari engkau karena Allah adalah kasih dan semoga dalam perjalanan hidup kami ini kami terus menerus mau membuka hati kami untuk membangun relasi dengan engkau mendengarkan apa yang menjadi kendakmu atas hidup kami masing-masing sehingga seluruh tindakan perkataan perbuatan dan seluruh tugas pekerjaan kami ini kami dasarkan dengan kasihmu itu sendiri ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan dan tugas perutusan semoga kita semua keluarga keluarga kita komunitas kita orang-orang yang kita doakan seluruh tugas belajar pekerjaan usaha serta karya pelayanan kita dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Aal Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih demikian perbincangan kita kali ini semoga banyak manfaatnya bagi kita semua Romo Antonius Suhardi antara PR dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya selamat melanjutkan aktivitas Anda Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati